Hai sahabat Zodiac ID, video ramalan bintang ini diupdate setiap minggunya oleh tim Zodiac ID. Pastikan kamu cek setiap hari, agar lebih gampang jadikan saluran ini saluran utama. Kamu, klik subscribe dan klik tombol loncengnya, untuk menjadikan Zodiac ID sebagai update di Youtube. Kamu, selamat ulang tahun ya, buat Anda yang merayakan hari lahir minggu ini. Minggu ini kamu masih harus, melalui banyak cobaan dan tantangan. Meski begitu, jangan patah semangat. Kesusahan saat ini adalah penentu seberapa kuat dirimu kelak. Berhati-hatilah dalam mengambil setiap keputusan. Berikut ramalan Zodiac yang akan dimulai dari 1. Aries, Maret tahun 21 April tahun 19 Ramalan umum, minggu ini akan jadi super menyenangkan untukmu. Banyak kejutan yang datang silih berganti. Nikmati momen bersama orang tercinta. Jangan terlalu serius di kantor. Agar satai, saja minggu ini agar tak stres. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, masih trauma dengan yang lalu. Tapi jika terus-terusan seperti ini kapan bisa cepat move on? Yang berpasangan, pasangan sedang super romantis. Banyak kejutan spesial darinya yang bakal membuatmu merasa seperti ratu. Keuangan, banyak pengeluaran, tapi semuanya masih terkendali kok. Satai saja, pekerjaan sedang banyak tapi jangan sampai menghalangimu untuk bisa berkumpul bersama orang. Tercinta ya, 2 Taurus, April tahun 20 Mei tahun 20. Ramalan umum, Taurus memang sedikit susah move on. Hanya waktu yang bisa menyembuhkan luka yang dirasakan. Minggu ini akan banyak sekali kesibukan untuk Taurus. Jaga, kesehatan dan jangan lupa mengonsumsi vitamin agar tak mudah jatuh sakit. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sudah terlalu lama sendiri. Masih tetap susah move on nih. Well, saatnya mencoba membuka hati untuk yang baru. Jangan larut dalam kesedihan terus. Yang berpasangan, ada sedikit kesalahpahaman. Kuncinya adalah mau mendengarkan dan tidak menang sendiri. Keuangan, lancar, semua aman terkendali. Sedikit sibuk di awal minggu tapi semua, akan jadi makin longgar di tengah minggu. Keuangan ada pemasukan yang bikin bernafas lega. Mulai berpikir untuk investasi yang cukup serius ya. 3. Gemini Mei tahun 21 Juni tahun 20. Ramalan umum, Gemini terlihat kuat, di luar namun sebenarnya sangat rapuh di dalam. Tak usah berusaha sok tegar jika memang sedih aku ilah sedang sedih. Galau itu manusia wikok, ungkapkan dan luapkan semua. Tapi setelah itu, segera move on dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, terlalu banyak pilihan bikin pusing sendiri. Jangan memberi harapan palsu, pilih salah satu saja yang serius dan benar-benar klik di hati yang berpasangan. Pasangan sedang super bawel, mungkin karena sama-sama sibuk dan tak sempat memberi kabar. Keuangan, banyak sekali sumber pemasukan, harus bersyukur dan jangan lupa untuk berbagi dengan. Sesama, memberi kebahagiaan untuk orang lain akan menimbulkan kepuasan hati yang luar biasa. 4. Kanser Juni tahun 21 Juli tahun 22. Ramalan umum, tidak ada yang tak mungkin jika Tuhan sudah berkehendak. Jangan mudah patah, semangat, dijalani saja apa yang ada sekarang ini. Butuh kesabaran untuk menjadi sosok yang besar dan sukses. Tidak ada yang instan, bersabar dan terus berusahalah. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, menjatuhkan hati. Tapi bertepuk sebelah tangan memang sakit, tapi harus segera move on kan. Yang berpasangan, di minggu ini ada waktu untuk berduaan cukup banyak dengan pasangan. Manfaatkan dengan baik untuk semakin mempererat chemistri. Keuangan, harus berhemat dan mengurangi membeli barang yang kurang penting. Kebiasaan belanja impulsif ini kadang bikin menyesal. Ayo lebih cermat mengolah keuangan. Ima, Leo, Juli tahun 23 Agustus tahun 22. Ramalan umum, kesabaran pasti akan, berbuah manis. Beberapa waktu yang lalu memang sedang disuruh untuk belajar bersabar. Kini sudah saatnya untuk menuai buahnya. Dirimu memang sudah sepatutnya untuk berbahagia. Ramalan cinta, yang belum berpasangan. Jika sudah sama-sama, suka, apalagi yang ditunggu. Langsung saja beri ketegasan untuk segera berkomitmen. Yang berpasangan, sedang sama-sama sibuk nih. Jangan lupa untuk bertukar kabar ya. Keuangan, sibuk dan super padat. Harus pandai membagi waktu. Jangan lupa untuk menjaga stamina. Hindari makanan dan minuman dingin untuk sementara. Keuangan aman terkendali dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. 6. Virgo, Agustus tahun 23 September tahun 22. Ramalan umum, perfeksionis memang baik, tapi, harus tetap bisa membaca situasi. Sangat diperlukan fleksibilitas untuk bisa bertahan di segala situasi. Jangan terlalu keras, belajarlah untuk sedikit melunak. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, move on memang susah, tapi jika, tak dicoba dari sekarang mau sampai kapan meratapi kesedihan. Yang berpasangan, luangkan weekend untuk shot getawai bersama pasangan. Quality time yang dihabiskan pasti akan sangat berharga. Keuangan, aman dan terkendali, tidak ada, yang perlu dikhawatirkan. Awal minggu mungkin terasa sedikit berat karena banyaknya pekerjaan, tapi dengan fokus semua bisa teratasi kok. Keuangan juga sangat stabil. 7. Libra, September tahun 23 Oktober tahun 22. Ramalan umum, teruslah berbuat, baik meskipun ada yang mencibir. Berbuat baik itu sejatinya untuk diri kita sendiri. Apa yang ditanam akan dituai. Mungkin tak sekarang tapi nanti pasti akan ada balasannya. Jangan mudah menyerah. Good team takest time. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, memang sedikit susah untuk melupakan masa lalu yang menyakitkan. Tapi jika tak dicoba dari sekarang, mau sampai kapan terus bersedih dan tak kunjung. Move on, yang berpasangan, minggu ini sedikit longgar, bolehlah menghabiskan waktu bersama yang tersayang. Nonton bioskop atau kencan ke tempat baru sepertinya akan jadi ide yang bagus. Keuangan, stabil dan tak ada, yang perlu dikhawatirkan. Kesibukan tak begitu padat seperti minggu lalu. Bagi waktu sebaik mungkin untuk keluarga juga. Bagaimanapun juga mereka orang pertama yang akan ada saat kamu kesusahan. 8. Scorpio, Oktober tahun 23. November tahun 21. Ramalan umum, dendam yang bersarang di hati memang susah hilang. Tapi membalasnya tak akan ada gunanya. Lebih baik belajar untuk memaafkan apa yang sudah terjadi. Berdamai dengan diri sendiri, akan membuat hati lebih lega. Memang susah, tapi apa salahnya dicoba. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, ada yang menaruh hati, tapi sedikit ragu. Jika sudah tahu, coba berikan kode keras agar tak mundur, yang berpasangan, sedikit sibuk dan susah bertemu dengan pasangan. Tak apa, yang penting jangan lupa untuk kasih kabar. Keuangan, harus benar-benar tahu investasi yang baik untuk masa depan. Jangan mudah percaya, dan harus teliti agar tak sampai menyesal nantinya. Pekerjaan sedang padat, banyak rejeki tak terduga yang datang. 9. Sagittarius, November tahun 22, Desember tahun 21. Ramalan umum, Overthinking hanya akan mengambil kebahagiaan. Jangan terlalu mengkhawatirkan, apa yang akan terjadi dalam hidupmu. Jalani saja dengan sebaik-baiknya. Semau sudah digariskan, tinggal menerimanya dengan lapang dada dan tak berhenti untuk berjuang. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, Janagen galau karena teman. Sebaya sudah pada menikah, setiap orang punya timing sendiri kok. Jangan terburu-buru, yang berpasangan, pasangan sedang butuh sosok yang mau mengerti dan mendengarkan. Keuangan, di minggu ini akan sedikit berat. Banyak tugas, baru yang menunggu. Jangan terlalu dipikir berat, jalani saja dengan sepenuh hati. Kerja keras tak akan mengkhianati. 10. Capricorn, Desember tahun 22 Januari tahun 19. Ramalan umum, keras kepala ini sering menjadi penghalang bagi diri. Sendiri, harus tahu situasi dan kondisi. Jangan semua dipukul rata, belajar introspeksi diri dan mengundari jadi besar kepala. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, masih harus sendiri, mungkin memperbaiki diri dulu untuk mendapatkan. Jodoh yang baik, yang berpasangan, pasangan ingin dimanjakan. Keuangan, aman dan terkendali, mindari jadi impulsif. Guyet, sudah banyak sekali barang yang kurang penting menumpuk di rumah. Harusnya mati ya, pekerjaan sedikit sibuk, ini akan mengambil quality time barang keluarga. 11 Aquarius, Januari tahun 20 Februari tahun 18. Ramalan umum, tidak ada yang tak mungkin selama kita mau berusaha. Yang jelas jangan terlalu berekspektasi yang tinggi. Lebih baik, dijalani saja kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Jangan terlalu berambisi, nanti stres sendiri. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, sedikit ragu dengan sosok yang sedang dekat. Take your time, satai saja sambil mencoba menyelami. Sosoknya, yang berpasangan, pasangan sedang butuh dukungan penuh darimu. Jika tak bisa membantu, mendengarkan keluh kesahnya saja akan sangat meringankannya. Keuangan, di minggu ini banyak sekali pengeluaran. Tak perlu khawatir karena ada, dana cadangan, tapi jangan terlalu boros juga ya. Banyak liburan, habiskan waktu bersama orang tercinta. 12 Pisces, Februari tahun 19 Maret tahun 20. Ramalan umum, jika tak mau beranjak dari zona nyaman, kamu juga tak, akan tahu kemampuanmu ada sampai mana. Jika sudah jenuh, tak ada salahnya untuk mencoba bidang yang baru. Ramalan cinta, yang belum berpasangan, malas untuk mencari lagi. Sedang ingin fokus memperbaiki diri dulu. Yang berpasangan, quality time wajib dijadwalkan agar chemistry dengan pasangan tetap terjaga. Keuangan, ada batu sandungan, tak terlalu besar tapi cukup mengganggu. Saatnya fokus dengan urusan sendiri. Tak perlu menghabiskan waktu untuk, meladeni orang lain. Keuangan stabil dan tak ada yang perlu dikhawatirkan. Sekian prediksi minggu ini untuk Zodiac Anda. Jangan lupa klik, subscribe, dan juga like, dan juga bagikan. Agar bermanfaat untuk orang, lain, jangan ketinggalan juga video selanjutnya, dengan klik logo lonceng. Di pojok kanan bawah, terima kasih. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!